Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali pada perkuliahan Mata Kuliah Alat dan Mesin Pertanian Dimana pada pertama ini kita akan baik melalui alisin untuk persiapan lahan Dan jelamnya mencakup mengenai materi yaitu Mengolahan tanah dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengolahan tanah Nah kalau kita lihat di slide pertama ini Ini judulnya pengolahan tanah Kita dilihat bahwa sebelah kiri adalah lahan Yang habis dipanen jagungnya Dimana alisinnya seperti itu Alahan ini kita bisa dipakai menanam lagi kalau seperti itu Tentunya harus dilakukan kegiatan pengolahan tanah Sehingga menjadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan Agama di sebelah kanan adalah contoh pengolahan tanah yang bagus ya Kenapa? Karena dari permukaannya kelihatan rata Walaupun ada beberapa ukuran tanahnya mungkin masih kurang halus Karena mungkin pengolahannya masih perlu diulang laku untuk pengolahan tanah yang berikutnya Nah dapatnya dengan tanah yang seperti itu Maka bisa ditanami hiji ya Benih bisa tumbuh Nah secara umum tujuan pengolahan tanah itu ada Yang mengatakan bahwa Pengolahan tanah ini adalah dimasukkan sebagai penggunaan tenaga mekanis Yang bertujuan untuk menciptakan kondisi optimal Untuk pertumbuhan tanaman Jadi bagaimana menciptakan kondisi optimal untuk pengolahan tanaman adalah Melalui pengolahan tanah Terus yang kedua adalah Menciptakan kondisi tanah yang paling sesuai Untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha yang seminimum mungkin Jadi bagaimana membuat tanah yang sesuai Tapi usahanya minimal Jadi tidak banyak tenaga yang terbuang di situ Jadi tidak habis di situ Tapi hasilnya adalah bagus Jadi itu yang dimaksudkan dalam umum pengolahan tanah itu Misalkan tujuan khususnya itu ada beberapa Di sini ada lima ya Dari salin dan beberapa buku Yang pertama adalah menciptakan struktur tanah Yang dibutuhkan kepersamaian Atau tempat tumbuh benih Tanah yang padat Diolah saling menjadi gembur Sehingga mempercepat infiltrasi air Berkemampuan baik menahan curah hujan Memperbaiki airasi dan memudahkan perkembangan agar Nah itulah yang kita inginkan Jadi bagaimana Tanah yang kita Olah tadi itu Akan menjadi tempat yang bagus Untuk tempat tumbuhnya benih Jadi Kalau tanahnya ukurannya halus Tidak Jangan berbonggahan-bonggahan Tentunya akan bagus tumbuhnya Terus juga Tanah yang tidak padat Padat tidak menjadi gembur Jadi kalau padat tentunya Agar akan susah menembus ke tanah Nah dengan tanah yang Gembur tadi Maka infiltrasi air akan lebih mudah Jadi air mudah meresap ke tanah Terus mempunyai kemampuan Yaitu Yang baik dalam hal menahan curah hujan Memperbaiki airasi Airasi itu adalah berkaitan dengan Udara ya Sirkulasi udara Dan juga memudahkan perkembangan akar Jadi dengan kondisi yang bagus tadi Yang gembur Maka akar akan mudah menembus Ke dalam tanah Untuk tujuan yang kedua Yaitu Peningkatan kecepatan Eretrasi Yang akan menyebabkan Penurunan Turn off Dengan demikian akan menyebabkan Mengurangi bahaya erosi Jadi kalau misalnya tadi tanahnya adalah Gembur Maka air yang melewati di permukaan Dia akan meresap ke bawah Sehingga akan Mengurangi bahaya Kejadian yang erosi Terus yang ketiga Yaitu Menghambat Atau mematikan tumbuhan pengganggu Tumbuhan pengganggu Biasanya disebut dengan gulma Jadi yang tumbuhan yang tidak kita inginkan itu namanya gulma Yaitu kita matikan Atau kita hambat pertumbuhannya Terus yang keempat Yaitu adalah Membenamkan tumbuh-tumbuhan Atau sampah-sampah Yang ada di atas tanah tadi Dalam tanah Sehingga menambah Keseburan tanah Artinya Tumbuhan-tumbuhan yang tidak berguna tadi Di depan membusuk di tanah Dan menjadi bahan organik Yang dapat Menambah Keseburan tanah Terus juga Tujuan lain dari penggunaan tanahnya adalah Membunuh serangga Larba Atau telur-telur serangga Melalui perubahan tempat tinggal dan terikmat dari Jadi kalau misalnya di daerah situ Di tanah itu Tekas tanaman mungkin Ada misalnya sarangnya Serangga yang memburikan Misalnya belalang Atau Yang lainnya Yang akan memburikan Maka dengan diolah tanah itu Maka diharapkan Menjadi rusak dan menjadi mati Sehingga Tidak mengganggu Pertumbuhan dari tanaman yang Kita budayakan Dalam penggunaan tanah sendiri Itu sebenarnya ada Dua macam Secara umum Yaitu ada namanya Penggunaan tanah pertama Dan juga ada namanya Penggunaan tanah kedua Nah penggunaan tanah pertama ini Kegiatannya adalah Memotong Memecah dan membalik tanah Hanya sebatas itu Jadi hanya memotong Dipecah dan dibalik Sedangkan penggunaan tanah kedua Itu adalah Menjadikan tanah menjadi gembur Dan rata Di sini juga Ada perbaikan Dari tata airnya Seperti yang di Tujuan khusus tadi Sebelumnya Jadi air rasinya menjadi lebih baik Invitasinya juga baik Terus jisa-jisa tanaman Dan tumbuhan pengganggu Dianjurkan Dan nyampu dengan lapisan tanah Yang akan menjadi buku nantinya Terus kadang-kadang Diberikan juga kepadatan tertentu Artinya enggak tergemur Mungkin agak dibatetin Itu untuk mencegah Terjadinya Tertiap angin ya Mungkin kalau erosi oleh air Tapi itu Nanti Oleh angin Kadang-kadang diberikan kepadatan tertentu Pada perbaikan tanah Dan juga mungkin Dibuat gulutan atau alur Untuk pertanaman Terutama ini Untuk tanaman-tanaman yang Umbian-umbian Jadi ada gulutannya Jadi ada tanaman tertentu Dibutuhkan gulutan Nah itu diperlukan tangan kedua Nah ini adalah gambar Dari perlahan yang sederhana Yaitu canggul Yang biasa dipakai Petani di sawah Terus sebelah kanannya adalah Garpu Juga untuk Pengelatan yang Keras Biarnya di ini Ditusuk dulu Biar gampang Diholahnya Untuk perlahan-perlahan Itu ada beberapa Macam tadi ya Jadi ada dua golongan besar Yaitu yang pertama adalah Alat pengelantan Pertama Terus yang kedua adalah Alat pengelantan Pertama Alat pengelantan Pertama ini Disini ada 6 macam Yaitu bajak singkal Yang disebut dengan Muleboard flow Terus ada juga Bajak piring Itu ada Disk flow Ada bajak pisau berputar Atau rotary flow Ada bajak Tisel Tisel flow Ada bajak Subsoil Subsoil flow Ada juga Bajak raksasa Giant flow Jadi itu secara umum Ada itu Sedangkan alat pengelantan Kedua Itu adalah Garu Atau hero Ada land rover Dan pulver Racer Jadi itu untuk alat Pengelantan Kedua Nah pada pertemuan kali ini Kita akan bahas dulu Yaitu mengenai Bajak singkal Atau Muleboard flow Nah perjakan ini Digunakan Untuk bermacam-macam Jenis tanah Dan sangat baik Untuk membeli tanah Kenapa sangat baik Hasilnya Karena disini ada Bagian namanya Muleboard Yaitu yang sayap Yang melengkung itu Nah bagian dari Bajak singkal Yang memotong Dan membeli tanah Disebut bottom Suatu baja Dapat dari satu bottom Atau lebih Nah itu tergantung Dari tenaga penariknya Jadi kalau misalnya Bajak yang ditarik oleh Traktor tangan Itu biasanya satu Tapi kalau ditarik oleh Traktor besar Itu bisa lebih dari satu Ada yang tiga Tiga bottom Ada yang tujuh Ada yang sembilan Dan yang dua belas Tergantung dari Tenaga penariknya Nah bottom sendiri Itu dibangun Dari bagian-bagian pertama Yaitu singkal Terus pisau Dan juga penahan samping Nah ketiga bagian tersebut Dikat pada bagian yang disebut Dengan penyakit atau block Unit ini dihubungkan dengan Rangka atau frame Melalui batang Melalui beam Nah kalau kita lihat Gambar yang disebelah kanan Ini Ada yang bagian ini Namanya lens side Ini gunanya adalah Untuk menstabilkan Gerakan maju bajak Sehingga gerakan itu Menjadi lurus Jadi supaya Nggak belak-belak Ini adalah semacam Kendalinya Jadi kalau mungkin Kita lihat Di perahu Nah itu sebagai Kemudinya Jadi dia bisa Seperti itu Jadi untuk menstabilkan Arah maju bajak Sehingga menjadi lurus Terus yang adalah Dari block Block itu adalah Tempat ini Menempelnya Bagian-bagian Nama tadi Yaitu Singkal Pisau dan Penahan samping Atau lejer tadi Di sini Ini Muleboard Itu yang berfungsi Pembaliknya Yang ini Poinsernya Ini adalah pisau Yang menusuk Terus ini adalah pisau Untuk mengiris Jadi sebenarnya Tanah itu Ditusuk di sini Dia Terus di sini Diiris Dan arah maju bajak Dia menjadi Terpotong Terus terangkat Ke sini Dan terbalik Jadi sebenarnya itu Ini tanah terbalik Karena adanya Gerakan maju Dari bajak tadi Ini beam Ini yang dihubungkan Ke Sumber penariknya Ini kalau kita lihat Ada Gambar beri ini Gambar lagi mengelak tanah Dengan bajak Bajak singkal Nah ini tanahnya terbalik Ini karena Gara-gara ada Muleboard ini Singkalnya Nah ini bisa ditambahkan juga Untuk Menjaga Lembaran yang jauh Dan ditambahkan juga Di sini Nah ini ada Gambar Singkal juga Bajak singkal Di mana ini ada Pisau depannya Jadi namanya Quarter ya Jadi ini membantu Mengiris tanah bagian atas Jadi kalau ini Menusuk dari Apa Dalam Paling ini Mengirisnya di atasnya Sehingga nanti Pembalikannya apa Menjadi lebih mudah Jadi adanya pisau ini Akan memudahkan Dalam hal Membalik tanah Memotong tanah Jadi gunanya adalah itu Ini juga bisa diatur Ada setelannya Ini bisa diatur Atur kedalaman ya Menusuknya berapa Itu bisa diatur Dari sini juga Dispel Nah ini sama Ini yang bisa digunakan Oleh ini Traktor Tangan Jadi putar Diputar Sehingga posisinya ini Menjadi Berubah posisinya Harapannya yang ini adalah Akan berubah Menusuk di bawah Ini juga sama tadi Jadi yang ada Ada tambahan juga Ini ada land wheel Roda di tanahnya Ini adalah yang tadi Untuk Oh ini Untuk memotongnya Yang ini yang Untuk menahan sampingnya Ada tambahan rodanya lain Ini beam kerangka Cumpuin observe Ini lansetnya Ini observe Ini 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 Terus ada lagi Yaitu bajak singkal Yang terdiri dari Beberapa bottom Seperti yang sebelah kiri ini Ini ada Masing-masing ada Roda pengarisnya Atau falter tadi ya Untuk mengiris Sebenarnya ya Ini matanya ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima mata bajak Lima bottom Ini di belakang Ada roda paliran Ini untuk Transport juga ya Maka transportnya Nah disini Ada Tambahan Adanya selang hidrolik Ini gunanya adalah Untuk mengatur Naik turunnya Pembajakan Jadi mau dalam Apa mau Dangkal Itu diatur oleh Roda hidrolik Ini Oleh selang hidrolik Sehingga Diperpenggaringannya Pun lain Nah sedangkan yang ini Ini adalah Bajak Ini ada Lima bajak juga Ini dikendalikan Kedalamannya Diatur oleh Kekuatan dari atas Yaitu menggunakan Ini ya Apa Hidroliknya Traktor Jadi penggandengnya Adalah menggunakan Tiga titik penggandeng Kalau ini hanya Dua titik penggandeng Ini tiga titik penggandeng Jadi Naik turunnya ini Jaturan hidrolik yang ada di Traktor Menggunakan Tiga titik penggandeng Kalau ini menggunakan Selang hidrolik Nah mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Untuk pertemuan kali ini Nantinya akan dilanjutkan lagi Dengan alat pengolahan tanah Yang berikutnya Demikian Terima kasih Terima kasih